Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore tribuner Sore hari ini saya sedang berada di kantor Basarnas Sukabumi ataupun posar Basarnas Sukabumi di Jalan Raya Kiara Lawang Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kita akan mengkompirmasi kepada Koordinator Posar Sukabumi Kang Suryo Ardianto Kaitan informasi adanya Dua orang bocah perempuan Yang hilang saat berenang Di aliran sungai Cimandiri Tepatnya di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sore kemarin Untuk informasi lebih jelasnya Kita akan coba berbincang dengan Koordinator Posar Basarnas Sukabumi Kang Suryo Ardianto Selamat Selamat sore Bisa bantu dirialkan Kronologis Dua orang bocah yang Hanya tetapun hilang saat berenang Atau seperti apa di sungai Cimandiri Oke Informasi yang kita terima Terkait Dua orang Anak Dinyatakan hilang Di sungai Cimandiri Untuk kronologinya Pada hari Jumat sore Sekitar pukul 15.30 Korban bersama Teman-temannya Sedang melakukan aktivitas Mandi di sungai Aliran Cimandiri Ketika mereka Berkegiatan tersebut Dua korban Atas nama Afika Bersama Isrina Dia Mencoba untuk Berenang ke tengah Namun Naas Kedua korban tersebut Tidak bisa berenang Hingga akhirnya Korban tersebut Terbawa arus Dan dinyatakan hilang Hingga Sampai saat ini Basarnas Beserta tim sergabungan Melakukan proses pencarian Dan tugasinya Untuk sementara Masih nihil Bang informasi Dari Basarnas sendiri Memakai alat sanggi Untuk mendidak Apa yang isi Di dalam air Ataupun seperti apa Itu alat apa yang dipakai Ya Basarnas Dengan ini Menggunakan Alat bantu Yaitu merupakan Atau Namanya Aqua A Dia Berjenis alat Yang menggunakan Deteksi sonar Yang bisa Mendeteksi Manusia Yang ada Di dalam Air Dengan kedalaman Maksimal Sampai 50 meter Dan jarak radius Pencarian dari alat tersebut Juga Sejauh 50 meter Sejauh ini ada Kendala Di hari pertama Berarti ada Ini pencarian Ya Untuk kendala Untuk pada saat ini Kemungkinan Arus ya Untuk arus Di dasar sungai Itu cukup Deras Sehingga Hasil dari deteksi Alat tersebut Dia berubah-rubah Untuk terkait Posisinya Kemungkinan ada Dorongan dari arus bawah Yang membuat Objek tersebut Berubah-rubah Dan Kadang timbul Kadang tenggelam Seperti itu Kalau kita merujuk Dari alat tersebut Kemungkinan Korban itu Masih di daerah tersebut Baik Tribuners Itu tadi Keterangan dari Koordinator Pasar Sukabumi Kang Surya Adianto Kaitan kronologis Kejadian Hilangnya Dua orang Bocah perempuan Yang Hilang saat Berenang Di aliran Sungai Cimandiri Tepatnya Di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Yang terjadi Sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat Hari Jumat 19 Mei 2023 Kemarin Dan saat ini Dari tim SAR Gabungan sendiri Masih melakukan Upaya pencarian Baik pencarian Di jalur Darat Ataupun Di aliran sungai Dari tim SAR Juga menggunakan Alat pendeteksi Di bawah Aliran sungai Untuk mengetahui Keberadaan Korban Dan saat ini Memang berdasarkan Alat yang digunakan Itu Korban masih terpantau Berada di sekitar Lokasi Kejadian Demikian Yang dapat Saya sampaikan Rizal Jaludin Melaporkan Dari Pal Baratus Suka Bumi Jawa Barat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.